Hai semua, kali ini aku mau share resep bubur candil ubi ungu Rasanya enak banget, candilnya padat, lembut dan pulen Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya Pertama, panaskan panci kukusan terlebih dahulu Sambil menunggu, siapkan 500 gram ubi ungu Kemudian kita kupas, lalu cuci bersih ubi ungunya Dan potong kecil-kecil agar mudah empuk ketika dikukus Setelah dipotong kecil-kecil, ini panci kukusannya sudah panas Maka kukus ubi ungu sampai empuk kurang lebih 15 menit Ini ubi ungunya sudah empuk teman-teman, kita dapat tes tusuk menggunakan garpu Kemudian kita angkat Diamkan sebentar agar suhu panasnya turun Lalu hancurkan ubi ungu menggunakan sendok garpu Tambahkan 100 gram tepung tapioca Ini kurang lebih 10 sendok makan teman-teman Masukkan 2 sendok makan gula pasir Dan 1 per 4 sendok teh garam Lalu aduk merata menggunakan tangan Kemudian tambahkan 100 ml air Tuang air perlahan sedikit demi sedikit Tuang sedikit air Lalu aduk adonan ubi ungunya Lakukan terus demikian sampai seluruh airnya habis Kemudian uleni adonan ubi ungunya menggunakan tangan Sampai kalis Dan tidak menempel lagi pada wadah Ini ubi ungunya sudah kalis teman-teman Sekarang kita siapkan wadah Olesi dengan tepung Agar tidak menempel Kemudian Bentuk adonan ubi ungunya Menjadi bulat Menggunakan tangan Lakukan sampai seluruh adonan ubi ungunya habis Terima kasih telah menonton Ini dia Candil ubi ungunya telah selesai dibentuk Hasilnya lumayan banyak teman-teman Kemudian sisikan terlebih dahulu Sekarang kita membuat kuah gula merahnya Panaskan 1 liter air Lalu tambahkan 250 gram gula merah Masak hingga mendidih Dan seluruh gula merahnya mencair Tambahkan 1 lembar daun pandan 1 sendok makan gula pasir Dan 1.4 sendok teh garam Aduk merata Lalu masak hingga mendidih kembali Setelah mendidih Masukkan candil ubi ungu yang telah kita bentuk tadi Kemudian Masak hingga mendidih kembali Sambil menunggu bubur candilnya mendidih Mari kita membuat larutan tepung Yang akan kita gunakan untuk membuat kuah bubur candilnya mengental Siapkan wadah Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca 2 sendok makan tepung beras Tepung berasnya ini opsional ya teman-teman Dapat di skip jika ingin kekentalan yang sedang Tambahkan air secukupnya Lalu aduk hingga seluruh tepungnya larut Penambahan tepung beras ini Akan membuat kuah bubur candilnya menjadi sangat kental dan enak Setelah bubur candilnya mendidih Masukkan larutan tepung yang telah kita siapkan tadi Tuang dan aduk merata Kemudian masak kembali hingga mendidih Dan meletup-letup Setelah mendidih Artinya bubur candil telah matang Angkat dan pindahkan ke dalam wadah Sekarang kita membuat saw santannya Panaskan 500 ml air Lalu tambahkan 2 bungkus santan instan Masing-masing kemasan 65 ml Tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan Lalu aduk merata Masak saus santan hingga mendidih Sambil diaduk-aduk terus Agar saus santannya tidak pecah Setelah mendidih Artinya saus santan telah matang Matikan api Lalu pindahkan saus santannya ke dalam wadah Bubur candil ubi ungunya Sudah selesai teman-teman Mari kita sajikan ke dalam wadah Tuangkan terlebih dahulu Bubur candil ubi ungunya ke dalam wadah Lalu tuang saus santan di atasnya Secara perlahan Tambahkan garnis daun pandan Agar terlihat lebih cantik Bubur candil ubi ungu Telah selesai Wah hasilnya cantik banget ya teman-teman Mari kita coba bagaimana rasanya Rasanya enak banget teman-teman Candil ubi ungunya padat Lembut dan pulen Saos santannya menambahkan rasa gurih Kuah gula merahnya kental Lumer di mulut Bubur candil ubi ungu ini Bisa dijadikan ide jualan loh teman-teman Selamat mencoba teman-teman Jangan lupa subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa